Sebagai calon petahana di Pilpres, Jokowi ibarat pangeran tampan yang menjadi pujaan para gadis. Yang cantik, yang jelek, yang bermutu maupun gak mutu. Semua ingin dipinang Jokowi sebagai pasangan di Pilpres. Sampai sekarang, sang pangeran belum memastikan, paling tidak belum mengumumkan pilihan hatinya kepada rakyat. Banyak nama yang bermunculan. Di antara mereka, ada yang ngebet dan terus terang, tapi ada juga yang ngebet tapi malu-malu. Nama yang pernah muncul seperti Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dan Roma Hurmuji, Ketua Umum P3. Ada juga Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi yang terakhir ini, nampaknya masih bimbang. Sebagai Prince Charming, sedikit gerakan Jokowi bisa dianggap pertanda dan bikin orang berbunga-bunga. Seolah mendapat hati dari pangeran pujaan. Mereka bahkan bisa mengklaim bahwa mereka lebih pantas dibanding yang lain. Satu waktu, Jokowi mengajak secara khusus Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar, meresmikan kereta bandara. Di waktu yang lain, Jokowi akrab dengan Ketua Umum P3, Roma Hurmuji. Di waktu yang lain lagi, Jokowi terlihat jalan dan ngobrol santai bersama Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto. Nah, baru-baru ini, nama lain muncul. Ada Mahfud MD, Sri Mulyani, bahkan muncul Tuan Guru Bajang alias Muhammad Zainul Majdi. Karider Demokrat yang tiba-tiba merapat ke Jokowi. Sudah banyak pilihan calonnya, tapi Jokowi masih belum mau terus terang. Masih malu-malu, atau masih hitung-hitungan. Kalau kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, pengumuman calon pendamping Jokowi, nunggu cuaca cerah. Kadang-kadang, cuaca memang harus jadi pertimbangan saat mau memindang calon pasangan. Tapi hati-hati Pak Jokowi, soal pilihan hati bisa bikin orang patah hati. Yang namanya prediksi, bisa jadi berbeda dengan kenyataan. Tapi kalau prediksinya berdasarkan metode ilmiah, hasilnya jauh berbeda dengan kenyataan, seperti survei elektabilitas dalam pilkada, orang bisa curiga. Dari 171 daerah yang menjalankan pilkada, lembaga survei biasanya fokus pada beberapa daerah saja, seperti di daerah jauh. Hasil riset lembaga survei, ini hasil riset loh ya. Hasil penelitian dengan metode yang saintifik. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, meleset jauh. Bukan soal siapa yang menang, tapi selisih angkanya. Di Jawa Tengah, pasangan Sudirman Said Ida Fauziah yang disurvei akan kalah telak, ternyata angkanya bisa mendekati pemenang pilkada. Jawa Tengah Sementara di Jawa Barat, yang katanya akan ada persaingan ketat antara pasangan Rindu dan Demis, justru pasangan asik alias Sudrajat Ahmad Saiku yang bertengger di nomor dua. Padahal sebelumnya, hasil survei menyebut, pasangan asik akan berada di nomor bontot alias papan paling bawah, alias paling sedikit dipilih. Jawa Tengah Apa yang terjadi? Apakah hasil survei bisa menggiring opini dan akhirnya membangun persepsi? Kubu Sudrajat Ahmad Saiku di Jawa Barat dan Sudirman Said Ida Fauziah di Jawa Tengah merasa dirugikan. Pandangan negatif pada lembaga survei mengemuka. Lembaga survei beralasan. Temuan mereka bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ilmiah sih ilmiah. Tapi kalau meleset terlalu jauh, tetap aja ada yang mengganjal. Terlebih, untuk melakukan survei, mahal. Biayanya nggak murah. Jangan salahkan kalau rakyat menuduh survei itu pesanan siapa? Memang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan rakyat. Tapi metode pengambilan responden dan pertanyaan kepada responden sangat berpengaruh terhadap jawaban dan hasil survei. Kalau lembaga survei mengaku riset mereka bisa dipertanggungjawabkan, kepada siapa? Memangnya ada kode etik yang bersifat wajib dan mandatori yang dikeluarkan lembaga yang menaungi semua lembaga survei. Ingat, bukan hanya di Pilkada saja. Di Pilpres 2014, hasil riset sejumlah lembaga survei bisa beda pemenang Pilpresnya. Gimana rakyat tidak curiga kalau ini adalah pesanan dan untuk menggiring opini biar jadi kenyataan. Pemirsa Newsbas masih akan kembali. Terima kasih telah menonton!